Ya, sekarang kita jumpa lagi nih Nah, sekarang misalnya kita ngelihat danau Dan danau itu gede banget Ini danau, danau ini besar banget Dan danau ini, itu adalah danau S Oke, ini adalah danau S Kita kasih gambar kayak gini, supaya ini kelihatan kayak S Oke, danau S Nah, sekarang kita punya dua balok nih Di danau tadi, oke Dua balok ini identik Identik itu apa? Identik itu sama ya Sama persis gitu ya Nah Dua balok ini punya masa Sama-sama, misalnya masanya itu adalah 5 kg Ini balok pertama, dan ini balok kedua Dua-duanya sama, masanya adalah 5 kg Yang membedakan balok pertama dan balok kedua adalah posisinya Dia diam Dan yang satu lagi ini bergerak Dia bergerak Dengan kecepatan tetap Dengan kecepatan tetap Oke, sekarang mari kita ingat-ingat lagi hukum pertama Newton Hukum pertama Newton itu ngomongin apa sih? Nah, hukum pertama Newton itu ngomongin kalau Benda itu akan tetap pada posisinya diam Atau bergerak dengan kecepatan tetap Kecuali ada gaya yang tidak seimbang Kita bisa tulis seperti ini ya Dia bakal terus diam Maka dia akan tetap diam Dan kemudian dia akan bergerak dengan kecepatan tetap Terus akan bergerak dengan kecepatan tetap Kecuali ada gaya yang tidak seimbang Kecuali ada gaya yang tidak seimbang Gaya yang tidak seimbang Nah, sekarang gini Kalau misalnya benda pertama dan benda kedua itu ada di permukaan bumi Kira-kira ada enggak sih gaya yang mempertahankan posisi benda itu Atau ada gaya enggak sih pada benda itu Pada kedua benda itu Ternyata jawabannya iya ada Bumi ternyata memberi gaya terhadap kedua benda itu Oke, karena benda ini memiliki masa Oh, ini dia bergerak ya Dia misalnya bergerak dengan kecepatan tetap ke arah kanan Sejauh 5 meter per detik Oke, sekarang karena tadi benda itu punya gaya Gaya-nya itu karena mana? Iya, karena dia ada di permukaan bumi Berarti gaya-nya itu menuju ke pusat bumi Nah, gaya yang menuju ke pusat bumi Berapa besar gaya-nya? Besar gaya-nya itu adalah Oh, dia adalah gaya gravitasi Gaya gravitasi, ingat bahwa gaya itu adalah vektor ya Itu adalah masa si bendanya dikali sama percepatan gravitasinya Oke, percepatan gravitasi di bumi itu adalah berapa? 9,8 meter per detik Masa bendanya berapa? Masa bendanya itu adalah 5 kilogram 5 kilogram Berarti gaya yang dialami sebenda tadi berapa? 5 dikali 9,8 Itu adalah 49 kilogram meter per detik Nah, kilogram meter per detik ini Dengan kata lain kita bisa singkat jadi Newton, ya nggak sih? Nah, ini adalah sama aja kayak 49 Newton Oh, ternyata bukan hanya benda pertama Benda kedua juga mengalami gaya yang sama ke arah pusat bumi Sebesar 49 Newton Di sini juga 49 Newton Nah, kalau kayak gitu ingat hukum pertama Newton lagi Bahwa dia akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap Kecuali ada gaya yang tidak simbang Pada kasus ini ada gaya yang nggak simbang nih Ternyata ada gaya yang mengarah ke bawah nih Sama-sama 49 Newton Seharusnya kalau kayak gitu Ketika tidak ada gaya Yang berlawanan terhadap gaya itu Dia bakal bergerak ke bawah Tapi ternyata dia nggak Kenapa? Ayo, kenapa? Iya, kalau jawaban kalian Ternyata ada gaya yang melawan gaya tadi Yang ke arah bawah tadi Ya itu bener banget Jadi ada gaya lagi nih ke arah atas ini Yang besarnya sama Sehingga dia tetap pada posisinya di sana Dia 49 Newton juga dong Dia juga tidak bergerak ke bawah kan Dia tetap disitu Bener-bener 49 Newton Kan dia bergerak tetap 5 meter per detik ke kanan Nah, intinya dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah Nah, seharusnya ada gaya yang melawan gaya yang bergerak Itu tadi Nah, yang ini kita kenal Dengan gaya yang tegak lurus dengan bidangnya Itu kita kenal dengan nama Di sini adalah Gaya normal Ini adalah gaya normal Gaya normal Gaya normal Nah Di sini juga ini adalah gaya normal Sekarang pertanyaannya adalah Kalau misalnya permukanya kayak gini Nah, definisi gaya normal apa berarti? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang Misalnya kita punya balok di sini Yang tegak lurus dengan bidang mana? Oh, bidangnya ternyata yang ini Tegak lurus ke arah sana Nah, ini adalah kita kenal juga dengan nama gaya normal Oke Ngerti lah ya gaya normal itu apa? Oke Sampai sini dulu ya Yo, sampai jumpa di video selanjutnya Oke